Nah semua orang menantikan perubahan Code kan? Dalam dari munculnya para Ego Jubi yang malah pada akhirnya malah menjadi badut untuk kisah hidupnya sendiri Informasi tentang Code ini mungkin malah akan diremehkan oleh Kasin Kojilo sama pengendali takdir singularitas itu Apakah di masa depan ini ada peluang untuk Code berkembang dan dia menjadi ancaman paling nyata? Feeling mengerikan untuk Bortos Harada Mitsui Kawaki Pertanyaan sekarang, apakah memang benar sampai saat ini Code itu sudah mencapai tahap maksimal dalam kekuatannya? Itulah kenapa ketika dia merasa kurang sebagai seorang vilain, Code sangat-sangat membutuhkan buah cakra diwat tersebut dari Jura Ya was ini menarik, let's go kita mulai bahas lebih dalam Oh iya kita mau ngerti juga ya Nakama Sekarang ini Youtube itu sudah ada fitur produk-produk unik lainnya tuh disana Kita akan senantiasa ya ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli ya teman-teman Mau tambah anim, lukisan, kaos apa, produk unik, tema aja Jepangan atau yang viral di marketplace semuanya ada sekarang di Youtube tuh Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan memberikan rekomendasi produknya ya Biar kita tambah semangat lagi tuh bikin kontennya Jadi jangan lupa untuk di-check dan di-check aja jika kalian merasa tertarik disana Oke, kita langsung masuk ke cerita intinya Sebelum kita masuk ke topik utama nakama, coba deh kita ngomongin soal Code sendiri Ya toko ini yang paling banyak bikin fans ya kecewa gak sih? Kalau kita seorang penggemar kisah Boruto nih pasti kita juga tau ya gimana besar ekspektasi orang-orang terhadap dia kan Semua orang pasti mikir dia bakal jadi sosok jahat yang luar biasa kuat Tapi setelah berurah kejadian, dia malah jadi bahan candaan dan cemohan tuh Jadi gini, meskipun ada banyak perdebatan panas antara kisah dunia Shinobi itu ya Satu hal yang semua orang sepakat adalah Code memang benar-benar jauh dari harapan tuh Kalau kita mundur sebentar ke masa ketika dunia Shinobi awal ketika masih lengkap dengan Kurama ya Naruto itu Para fans sudah mulai khawatir apakah Code benar-benar kuat seperti yang dijanjikan Kita semua ingatkan waktu Naruto harus mengerti Code dan bahkan setelah kehirangan Kurama Ternyata Boruto masih bisa menyerang Code sendiri dengan beberapa pukulan kan Meskipun sebagian dari pertebaran itu mungkin Code cuma main-main Fakta ya kalau dia bisa kena serangan aja udah kita bikin banyak mikir tuh Mungkin Code gak sebagus yang kita kirakan Sejak limiternya dicabut banyak yang mulai ragu apakah setelah kejadian-kejadian memperlihatkan Code yang jauh dari kata menakutan itu Semuanya akan berubah Banyak orang mungkin bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Code sendiri Apakah dia benar-benar udah mencapai puncak kekuatan yang dia rai Nah kalau kita sendiri berpikir kalau Code itu memang udah mengeluarkan semua kekuatannya dalam batasan sekarang ya Tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus Ada berapa alasan kenapa banyak yang merasa dia masih kurang dan ini akan menjadi hal yang lebih lanjut menarik Karena kita harus ingat ya bahwa perubahan-perubahan Code memang udah pernah terjadi Dan kekuatannya itu emang gak terlalu maksimal sih kita lihat ya Masalah utamanya muncul pas Code itu dibebaskan dari limiternya Di satu sisi seharusnya dia jadi momen besar yang menunjukin kalau Code itu bakal menjadi ancaman yang menakutkan kan Tapi realitanya Code malah kalah telak di tangan Demon yang gak pake trik-trik rumit sama sekali Dia hanya menggunakan reflection tuh Demon cuma main pukul biasa aja dan Code sama sekali gak bisa ngimbangin disana kekuatan dan kecepatannya Sampai ada momen dimana Demon itu berkata Yo Code dia sambil menendang Code itu ke tanah tuh Nah bayangin dia sampai di ejek kayak seperti itu nih oleh si Demon itu sendiri Bisa-bisanya ya Code seperti itu Nah setelah kejadian itu kita juga lihat ya bahwa dua saibok yang bareng Demon dan juga Eda itu Mereka semuanya udah kayak bilang bahwa Code itu gampang banget tuh Bahkan mereka cuma menganggap dia sebagai target dan juga rintangan yang sangat ringan Ini jadi para fans ini tuh bertanya-tanya sekarang bahwa Code setelah limiternya dicabut pun gak sekuat yang diperkirakan Bahkan ada yang bilang bahwa Code ini udah kayak gak punya aura vilain jahat lah Coba bayang aja bahwa pertama-pertamanya itu udah saat berada di organisasi sekarang kan Kesan misterius creepy itu masih muncul dari sosok Code ini Sekarang setelah semua kejadian itu serasa semuanya menghilangkan Nah Buru yang merupakan salah satu kreasi dari Code juga gak bisa diam karena itu dia malah gak sesantai nyebut Code sebagai klon itu di hadapannya Ya kita tahu lah sendiri dia malah ngetahuin si Code yang sampai dianggap kuat itu Nah kita sekarang akhirnya tahu kan bahwa kata tersebut memang merepresentasikan bahwa Code itu memanglah seperti badut nih sekarang ini Kejadian yang cukup kontroversial waktu Sasuke yang menyerang Code itu ya Banyak yang bilang kalau waktu itu Code lagi dilemahkan atau gak banyak kekuatan penuh Tapi ada hal yang harus kita ingat Code itu memang tipe yang orang suka ngeremehin lawan-lawannya sih Jadi kalau dari sisi itu waktu dia gak ngeluarin kekuatan maksimalnya itu mungkin karena dia gak benar-benar serius Meskipun banyak yang mikir ya kalau Code bakal jadi ancaman yang nyata Kenyataannya dia malah kelihatan orang yang malah kalah terus tuh dalam setiap pertempuran kan Nah baik yang bilang pula bahwa Code sekarang ini kayak gak bisa memahami kekuatan terbesarnya itu ya Tapi itu mungkin gak seperti itu ya Karena Code sendiri harusnya juga paham dengan apa yang dia lakukan Ada momen penting dimana Amado dengan sengaja ngilangin limiternya dan waktu itu Code malah ngerasa sangat senang banget tuh Kayaknya dia baru dapat kebebasan yang total disana Jadi secara pribadi sih kita rasa itu kalau dia benar-benar nyampe kepada ketitik kekuatan maksimalnya Cuman ada masalah-masalah besar yang pada akhirnya membuat Code tak bisa berkembang Tapi yang tetap bikin situasi ini lebih menarik adalah bahwa kenyataan meskipun Amado udah mencabut limiternya Karakter-karakter lain di sekitarnya itu gak terkesan lebih lemah dari dirinya Dia malah lebih kuat dan Code lebih lemah daripada orang-orang tersebut ya Nah perubahan-perubahan tersebut mengingatkan potensi dan juga kekuatan-kekuatan Code itu yang sudah diramalkan oleh Isiki Semuanya menjadi lebih sulit lagi kan Kita juga ngerasa kalau Code sebenarnya cuma bagian dari perjalanan cerita yang lebih besar nih dalam kisah cerita Borto ini Banyak banget karakter yang awalnya kuat tapi lama-kelamaan dia malah kalah bersaing dengan kekuatan yang lebih besar lainnya kan Nah masalahnya sekarang ketika cerita yang mulai berkembang Nakama Seringkali karakter-karakter baru muncul yang dihadapan pada tantangan yang lebih besar nih Nah Code sendiri akhirnya mendapatkan lawan-lawan yang tangguh apalagi dengan perubahan-perubahan sekarang ini Karena kalau kita melihat sekarang ya bahwa di chapter terbaru Borto 2 Blue Vortex itu di chapter pertamanya aja Code datang malah akhirnya menjadi bawa belur tuh di tangan oleh Borto Nah disana padahal kedatangannya itu udah sangat heroik dan dia merasa sesumbar akan mendapatkan Borto ke depannya nanti Realitanya dia malah yang dijadikan badut untuk Borto Nah masih berlanjut dia akhirnya terserang oleh serangan-serangan terbaru Borto salah satunya adalah Uzuiko Vortex Itu belum kekuatan maksimum loh, lu bayangin jika Borto menggunakan pada kekuatan maksimum seperti melawan Hidari Bisa-bisa Code malah lenyap dan meledak disana kan Cuman dia masih beruntung bisa kabur oleh rasa kasihan Borto yang menyebabkan dia akhirnya bertemu kembali di dimensi Jubi kala itu Nah disanapun dia malah akhirnya yang lemah tersebut Nah malah mengkhianati Borto kan padahal sudah dibantu dilepaskan pada kekuatan limiter tersebut Nah karena hal yang seperti itulah dia akhirnya muncul di chapter-chapter terbaru kemarin itu dan akhirnya menemui Ego Jubi kan Itu memang menjadi sebuah teori yang rame pada akhirnya Bahwa di laman X kala itu juga informasi tersebut terkuat teman-teman Memang cukup menarik ya dan kebenaran pastinya memang belum ada Tapi itu memang menarik untuk diperbincangkan ya Dan informasi di Marcel P itu dikatakan pula bahwa dua bekas luka pada Borto satu yang lagi pada Code itu di wajah mereka itu bisa jadi merupakan sebuah proses peristiwa Karena informasi dari Marcel P itu juga dikatakan bahwa dua bekas luka pada Borto satunya lagi pada Code di wajah mereka itu bisa jadi merupakan sebuah proses peristiwa karma itu ya sendiri nih Proses bagaimana jauhkan dalam diri Code itu akan aktif Hmm apakah benar seperti itu? Nah itu mungkin bukan jauhkan yang benar-benar mirip dengan milik Borto ya Tetapi itu adalah kekuatan Dojutsu lain kan Ya siapa juga yang tahu akan masa depan bisa terjadi seperti itu kan Karena Borto yang mendapati bekas lukanya saat menyelamatkan Sarada Sementara Code mendapatinya ketika ayah Sarada Sasuke menebasnya untuk melindungi Borto nih Konsep seperti ini memang terasa seperti sebuah resonansi antara Borto dan Code sendiri tuh Para fans sendiri tuh masih dibuat bingung untuk Code sendiri ya background latar belakangnya Kenapa rambanya seperti seorang Uzumaki sendiri? Apakah di era ini masih ada benar-benar sosok Uzumaki tersisa yang lupa dari pandangan para Shinobi lainnya? Itu menarik loh Han chapter 15 aja Code masih mengatakan kepada Jura bahwa dia lah yang akan makan buah chakra itu Mewariskan tekad kehendak Isshiki Otsutsuki Nah kamu harus ingat pula nih Kalau itu dari fase yang heboh di internet lantaran Borto dan episode-nya itu memperlihatkan kekalahan Isshiki kan Disana memang nampak ada sosok seperti patung besar dengan mata-mata yang identif dengan Jogan di belakangnya Kenapa setelah itu Isshiki mewariskan kehendak tersebut kepada Code itu sendiri kan? Apakah itu semacam klub pula ya pada akhirnya? Misterius banget gak sih itu orang? Kalian sendiri gimana seorang teman-teman anggap tentang Code itu sendiri? Apakah dia bakalan singularitas takdir seperti Kasin Koji? Menarik loh apalagi chapter 16 singularitas tuh udah mulai diinformasikan dan dibicarakan lebih lanjut Mungkin pada chapter-chapter mungkin di atas chapter 20 lah Code bisa aja akan muncul kembali kan? Apakah dia akan mengalahkan Kasin Koji dan menarikkan kolaborator Borto tersebut? Menarik untuk kita nantikan Semangat nakaman semua ya Oh iya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman Saga Borto 2 Blue Forty Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen Sodeci Nah ramekan juga disana ya Jadi ditanyakan silahkan ya Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir And we'll be come back again And we'll be come back again